Intro Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah. Kita punya trauma kasus si pijenar. Orang yang mendalami la ilaha illawah secara intensif, entah itu disebut kalimat sodo, bosuluk, bosuloko, mbohonos, 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 mbohonos. Orang yang memahami la ilaha illawah secara intensif, itu pasti menuju ilmu khadidah. Dan menuju ilmu khadidah, pasti mengalami khadidah yang soyali. Ini rupakan nontonan ini, khadidah yang nontonan ini, khadidah yang nontonan ini. Dan khadidah yang soyali ini mulai menipu. Kalau sudah begitu, misalnya ingatkan ini. Ketika aku mau diskusinya, untuk perdebatannya, kalijaga bisa jadi jenang. Eh, saat itu ada sunan benang juga. Kamu sujud pakai apa kalijaga? Ya pakai, ya pakai jasad. Daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangkai. Dan setelah jadi bangkai itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan, nggak termasuk yang sujud. Kepuadah yang mau sujud itu, sobat ini. Mikirkan di Jokowi. Rugi ke sujud ke baduk ke tangan. Jasad itu, sobat ini, sobat ini. Orang-orang sendiri di tokoe yang sujud. Jasa itu mau jadi bangk. Bangk. Nah, kalau sujud ini hakikat itu tidak bisa baduk, tidak bisa tangan, tidak bisa sikil. Kalau sujud itu, kalau sujud itu pengirahan. Kalau sujud itu fisik, itu rugi. Fisik sobat ini, mikir kali. Mungkin pulak-pulak, kalau Jokowi itu mantan wali preman, terus ada debat, pusing. Siti Jenar, tahu-sahu belasar, tahu, menikirah. Yang jelas, yang mulai, nggak sasa, menangis. Wah, ini menjadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar. Selama ini kalau orang syariat, misalnya. Orang syariat itu kalau ada orang mati. Misalnya, nggak ruhin mati. Aku kan menikmati Allah. Wainah ilmu rugiun saiki, ruhin mati. Mati itu baliknya. Itu cara menghakikatkan salah desa. Orang mati itu nggak ada. Cara ilmu hakikat dan orang mati itu nggak ada. Ruh ini terseksa di alam fisik. Jadi ruhin-ruh ini terseksa di alam fisik. Karena ketemu yang jahatnya, ruhin. Terseksa. Aku, apa yang mana, untuk kerja piring Jepang, terseksa. Asal roti, apa yang mana, terseksa. Misalnya, kayaknya yang mangan, ya. Kalau tidak ada orang jam, barangnya, terseksa. Ruh ini kenapa? Terseksa. Terseksa. Mereka orang-orang, 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 orang-orang. Tapi gara-gara melok fisik. Paham nggak? Loh, ini pernah dibuat. Loh, ini pernah kita warna itu. Betul. Kuluh, loh. Itu sama beco, loh. Guru waras, maksudnya. Artinya waras secara akademi. Karena ada referensi, ada marojek. Waras secara hakikat. Kuluh, itu mau merasa lagi sama teman. Itu hanya ilmu hakikat. Artinya saya juga mengalami ilmu hakikat. Ini ngetikani seorang sikam. Mereka orang-orang, 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 orang-orang. Entah sekian detik, ulama itu harus pernah menghasilkan. Biar merasakan. Ilmu hakikat. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogika. Sebelum sampai secara musyahadah. Paling nggak bisa sampai secara logikanya. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang. Itu kan punya roh. Dan roh itu tidak makhluk. Ruh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad, dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad risik, namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Ini yang jasad fisik, tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat masa. Alam mulki. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, semelok rohin. Akhirnya makhluknya makhluknya. Akhirnya lesu, makhluknya. Pajol rohin nggak butuh mangan. Perlu dicatat rohin nggak butuh. Dia orang butuh gunung kisul barang. Dia orang butuh rabi juga. Paham. Dia orang butuh-butuh cinta. Orang butuh pekatan. Orang butuh macam-macam. Paham. Tapi karena dia membeli jasad. Yang butuh mangan, butuh rabi, butuh widoan, macam-macam. Akhirnya rohin tersiksa. Suatu saat kalau rohin ini dalam bahasa manusia mati. Ini dalam bahasa manusia mati. Ini kakekatnya rohin itu tidak mati. Dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu dia kini betul. Orang butuh wadzatil wujud. Jadi kalau rohin mati itu ya tidak ada mati. Terus sekarang itu kembali. Kembali. Karena sudah lama mengalami keterpisahan. Mereka membeli fisik-fisik. Dan ada kerja ada sinan. Ada yang mau proposal. Lalu rohin melok. Paham itu. Kita di rohin, apa melok rohin. Ruhnya terseksa. Tidak ada yang membeli. 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 Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi. Yang otentik di kitab-kitab begitu. Ketika beliau mau meninggal, murid itu nangis. Jalaluddin Rumi. Kamu jangan nangisi saya. Saya ini mau pesta. Saya ini mau pesta perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya. Saya ini lama menyesal. Karena harus hidup bersama kamu. Ruh saya ini terseksa. Karena mengalami alam yang rusak, yang panah. Alam yang pah. Harusnya ruh saya itu di alam abadi. Bukan di sini. Maka jangan nangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan. Karena merugam. Kalau hasil saya itu seorang ilmu tersawab bahasa Arab. Jadi ini wadah dilujud. Kena Jawa-Jawa Solo keadaan itu. Jadi ini manunggalin ke Allah. Karena saya yang rawan menurunkan. Karena saya tidak terang. Jadi bantuan saya itu seorang sujud. Itu sampai hilang. Jadi seorang teori ini. Jadi ini rugi gue. Jadi nanti ya gendur. Kami coba mantan breman. Jangan debat. Terus gue. Saya mau nombok terus. Apa ini gue. Nah debat ilmi. Apa itu? Breman itu kumat. Biasa merman. Jangan debat ilmi. Ini model. Kalau itu gue. Kalau tidak salah. Bisa saya di rumah rumah. Kalau rumah itu seorang batok. Saya jangan debat. Saya jangan debat. Saya jangan nanti ya Rasulullah. Tidak bisa. Ini dia ilmi. Mantar breman pasar. Rukat. Terus jadi sohabat. Tidak. Debat yang milih matah. Ini orang yang cerita. Orang Yahudi. Jangan lupa keputusan nabi. Karena harus diputuskan nabi. Sama-sama. Tidak tenang keputusannya. Dalam sengketa. Sengketa duniawi. Berikut aku. Ya Ali. Ya Ali. Aku mau. Soal. Ini nabi Muhammad. Jika itu keputusan nabi Muhammad. Jangan lupa. Sampai Ali. Jika itu keputusan. Persiskan di nabi. Sama-sama. Sama-sama Umar. Nah. Jadi mau jika itu menghubungi Muhammad. Tinggal ini Ali. Seperti kehutusan. Anak-anak. Jadi pilih itu bagus. Apa that ini terlalu melepuk dua-dua uang diputus nanti orang ma'arum mati kalau mantan kamu cara mantan intelektual atau intelektual kan ya wajar aku percaya nabi kan barangnya ralih ya sederhana gak percaya ya wajar aku percaya nabi aku nak percaya nabi saya muslim lhali itu gustur lhali gustur lebih WiFi tentang halinya ngonteng waktu ini masuk nasibnya bodoh Ali itu elmuwan yang jadi presiden ga sukses ini gitgustur góng pinter itu gampang maklumi nah misalnya disiliki wang pinter sayaa yusandrini pacarnya masyarakat selesaikan besok hahaha hahaha terus malah jalan di sini dan di sini sebuah syahawat di sini hahaha paham ya, rumput karena juga gemen karena itu teman-teman juga gemen ini biasa, ada sarih hati ada santri pacaran tersinggung ada santri nakal tersinggung ada rasa, itu ada apa, apa menggurukulah itu urusan ilmu semihakitkan apa, apa apa, apa, apa sehingga seperti Siti Jenar, cara pandang itu masuk betul ini, ini pemikiran para santrinya ada di ageng, penggeng, siapa masuk betul, karena masuk akal, karena mereka apa betapa tidak ada artinya fisik ini nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu ruh, perjalanan apa perjalanan, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi rojikun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmatikulillah nah, kemudian sekarang sama yang tak tanya, misalnya ini latihan ilmu khakekat wa mahyaya dan penguripan engsun kalau engsun itu artinya fisik atau jasad, itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup yang hidup itu ruh paham ya sekarang artinya wama mati itu apa? kematian ingsun, kalau ruh itu tidak pernah mati berarti kematian ruh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abad dan semuanya itu lilah, hirobil sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta sebenarnya katis Bilal ketika murid-murid yang nangis bergabai mati Bilal itu senang badan nalpal akhidbah muhammadan wa khisbah kalau mati malah senang ketemu kekasihku sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka yang sholat yang menempuh ilmu khakeh tapi ilmu khakeh kayak ini itu yang diakini Siti Jenar diakini Jalai Bin Rumi diakini para wali-wali wajatil wujud dulu Syekh Hussain Sinten alhal itu kemudian melahirkan prahara syariat prahara apa? syariat sebab itu wali songo oke Siti Jenar benar dalam filosofinya tapi harus dibunuh karena menjadi prahara syariat sama dengan yang dikatakan nabi itu benar tapi menjadi prahara syariat akhirnya disomasi oleh Umar Rodiawaru jadi sebetulnya sama pola-pola ceritanya sama intinya sebuah ilmu khakekat harus dikawal apa? syariat kalau boleh balik contoh paling gampang pisang orang namanya gedang kulitnya tetap dibuat tapi mau mau gedang dari awal rasah kulit rasidu dari gedang paham ya? meskipun apa yang dipangin dibuat tapi kita tidak bisa bahkan pisang dari awal tanpa apa? kekeringan bosok rasidu dari apa? pisang terus pentingnya syariat lagi begini makanya penting wali-wali syariat pintar gadus gudul gadus gudul tapi kan tidak ada syariat itu mesti rusak contoh paling gampang masalah pornografi porno aksi jadi jenis dia ngomongin itu ngakak-ngakak dari pengirahan beresal saya mau kelamin pengirahan beresal beresal kalau yang paling penting kenapa kekelambinan barang pengirahan tetap beresal nyatanya si jenis itu mau pulang coba kelaminan apa? ini ada yang beresal saya percaya kelihatan 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 teori kelihatan kelihatan jenggit penutup ketahuan penutup 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 ini pentingnya ngaji dan sampai ngerti, sariyati riwayat kemudian, kita orang sariyat harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wasdetil nah terus kita-kita ini ya kita-kita ini kan orang sariyat, emang kalau orang sariyat itu lagi kok, sampaian-sampaian, siji mesti rakraman kemudian mereka ada di duit bingung, urut, urut, orang sariyat itu apa? di tenggujo, di tenggong di pengaruhnya menurun orang sariyat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas malah ini kiai-kiai pegang, aku ketemu kiai-kiai yang setengah jahat, itu pergi, mereka bisa ngebak hati ini ini meriang yang kiai ratau sholat keramat, padahal ngambungan orang, sebuah sholat patwaku, kok mau ratau keramat ngapain buah, utang-tangga ini keramat apa ini yang kalau ngawar ngawur, suan-suan pirang meriang, malah sariyat ngadepiung hakikat, apa? makanya juga guman gitu, di sariyat bahaya, kalau kita bisa ngara sampai jadi uang sariyat yang keraamat bahaya sekali itu, bagi perjalanan agar kalau sering ketemu kiai-kiai yang terkenal keramat terkenal suwa, terkenal keramat di juaduk, diang-diang hakikat si tantang kocok-kocok kelawani tantang aku tetap perawani kok mikir karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat tetap kontensi maung, piwujri, bin asari cara pandangnya mesti sama kalau nanti ketemu murid yang ikut aliran Siti Jenar dia ada sholat, hidup di satu tempat gitu padahal dia bisa baca kiai-kiai dulu pernah menderung di Mekah pernah di Irak ya meresahkan para kiai kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu ya wakasal kalau ketemu ketemu bertahpang ya jadi harus berbah tapi kalau raksin aku itu berata arah ini muka sapa nggak biasa sama kalau Allah tidak usah kenal ini itu kan nggak kenal tapi jika kita biasa sama itu pernah ngajar-ngajar kemudian kita kalau kita ketemu tantang ini mutu ratur kalau kita mati kita harus berhubung jawabannya saya tersebut sampai saya berkata kalau kita mati ya mati ya mati kalau kita mati kalau kita mati kalau kita mati bodoh-bodoh sudah ada mati ya mati ya itu bodoh-bodoh sudah ada sudah ada karena hal-hal hakikat kan tersama semua sama-sama makanya itu tadi logika, hakikat itu begitu roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita kemudian roh karena ikut alam fisik alam jasad, roh mengalami yang kita alami ketika roh mengalami yang kita alami dia tersiksa ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini dia senang terus kembali ke Tuhan nah jasad ini kemudian menurut ilmu khayyat tidak ada gunanya sama sekali bilang di telan tanah nah kalau begitu jasad ini nampungku agul-agulan gusti baduk pulau, tak mau suju tanganku nanti buktinya tangan emasara baduk emasara hanya wali buduh kayak kalian yang punya ajaran buduh begitu malah rasupan tapi yang gak disadari Siti Jenar ya itu tadi inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersana Tuhan kalau sudah tunduk pada kersana Tuhan kalau kersana Tuhan, roh kita harus di jasad dan wujud jasad kita ini juga karena kehedak Tuhan kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehedak Tuhan engkau yang kari sementara wujudnya roh, tak kamu yang kari harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui Siti Jenar sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehedak kenapa kamu ingkari berarti kamu ingkari kehedak menang Siti Jenar makanya kakekat yang pertama Semi itu pasti khayal nah Siti Jenar itu kakekannya baru yang sampai khayal itu sehingga dia tersesat tersesat sebenarnya kalau sudah kakekat beneran itu gak perlu khayal begitu artinya gak perlu khayal jasad kita Seng Sena Jontor Allah Gunani ini tetap piawanya wujudnya karena kehedak Tuhan juga kita harus terima apapun kekurangannya, apapun kenaifannya, ironisnya harus kita terima ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masih adil masih adil begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masih adil meskipun ada teori-teori roh yang lebih valid lebih valid misalnya begini Kaji Nabi itu suatu saat ininya terputus karena perang ukur Kaji Nabi gedulanan gedulanan di sini jadi Nabi sendiri kadang sering ngajarkan muhakikat hal lagi illa usbukun utmiyat wa fi sabi lillahi ma'alafi itu aku tidak terima fisik bentuk fisik jari jemari yang ditetir berdarah tapi tidak aku bisa di sabi lillahi tapi aku bisa balik ini gak bisa datang sehingga kenapa para sahabat itu ketika dicincang ketika putus tangannya putus kakinya sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang karena jasad kita ini kan ilah sabi lillahi menuju jalan Tuhan sekali dia sudah terluka fisik lillahi itu sudah menemukan formatnya dan seorang teori Tino harus menemukan formatnya paham itu nabi kadangnya pakai ilmu hakikat-hakikat begitu kemudian aku pulang balik matur aku nunggis mulai umur selama tahun aku nunggis aku nunggis ini gada penyakit dan ekstrim penyakit saya sampai saat ini aku mau ngobat tidak lebih 50% karena saya tetap berpikir misalnya cara syariat kan berubat tapi cara hakikat apa betul keberadaan saya di alam ini penting sehingga aku kepingin ngurik tak bila-bila ini ngantik anda atusan sudah jangan-jangan penting mati kutipang ngurik lana ngonol apa tak bila-bila ini ngantik atusan sudah jadi misalnya kita berubat ya ya secara nabi ini nabi kan berubat ya berubat pokoknya kita islam sekali kamu mengamati dengan sisi hakikat lho coba sekarang sampai pikir coba sekarang gak pakai logika hakikat pakai logika sari atas ya saya ini misalnya asetnya 10 juta misalnya enggak saya punya aset 10 juta tapi misalnya aku rugin awan kalau di pengaruh kalau di masa depan kalau aku kan kalau di masa misalnya aku rugin ini gere di duit 10 juta aset tujuan saya sembuhkan supaya aku bisa sembuh sehat enggak bisa kerja untuk anak tapi karena saya sakit nanti operasi 10 juta operasi 10 juta orang aku rebera mesti sama hari si anak apabila tidak duit 10 juta tanpa itu saya berubatku malah jelasin sama hari si kalau anak-anak penting matiku tiba-tiba 10 juta sekarang ini sudah di waris langsung sementara anakku mari dibiayai 10 juta orang mesti mari 10 juta mesti artinya tidak ada jaminan kalau berubat itu secara fisik ke depan lebih baik soalnya malah tidak jelas akibat positifnya misalnya tetap lumpuh dua teori loh artinya apa teori hakikat tetap lebih benar bahwa hidup itu tidak ada artinya semua itu tidak ada artinya berubat apa semuanya tidak ada artinya teori loh sehingga kalau kita tengah-tengah saja tengah-tengah kasus kita misalnya mereka berubat terus ini separuh kita melakukan syariat tapi sebagian kita lama-lama kita separuh kita melakukan apa jadi kita tetap buat ngarabat 1% tapi orang-orang berubat orang-orang berubat yang apa syariat tapi memang faktanya itu begitu kalau orang-orang berubat kadang-kadang berubat kadang-kadang berubat ini tersincang tidak wala laki-laki 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 gak melak-laki nah bukti bahwa jasadnya begitu tidak penting kalau Syed Hamzah kalau Syed Hamzah menganggap wakil bentuknya raka-rukan kalau teori Siti Jener itu benar teori Jalan Lufin Rupi benar benar teorinya orang-orang rasulat benar calang analisis ketika Syed Hamzah dinyatakan mati oleh manusia oleh hukum manusia dinyatakan mati karena dia sedara bergerak dalam teori hakikat kan rohnya Syed Hamzah sudah dikhoasili tuyurin khudurin rohnya sudah diambil Tuhan tidak mati paham ya ketika rohnya Syed Hamzah sudah diambil jasad ini sudah tidak punya rasa sekarang secara syariat kasat mata kita tahu orang-orang jasad tidak diinfus disayat-syat dioperasi orang-orang orang-orang apa yang ini saya dirugikan bisa bisa jasad itu gampangnya dioperasi dibius saja terus tidak terasa apalagi rohnya sudah diambil nah saya bayangkan ketika Syed Hamzah itu sudah di atas ini orang-orang diwasil orang-orang bintu orang-orang baca dihabus ketika jasad benar-benar tidak penting kemudian jasadnya Syed Hamzah akan dicincang oleh Wahsi ketika rohnya sudah diambil kan Syed Hamzah tidak harus merasakan berarti Syed Hamzah yang bui-bui Wahsi Wahsi cik bintu ini gabus itu dicincang paham ya loh ini kita artinya ketika pandangan manusia ibah kepada Syed Hamzah karena dicincang dimutilasi oleh Wahsi Wahsi tidak ngalami Pak Sinter Syed Hamzah tidak ngalami apa-apa karena rohnya sudah bersama Tuhan dan Syed Hamzah malam wui-wui Wahsi cik goblok gabus lagi sincang nah ini tidak mirip makanya dalam hal ini dalam teori roh itu sebetulnya Siti Jenar tidak sesat dalam teori roh tapi jangan katakan penemuannya Siti Jenar Siti Jenar itu terlambat sebelum itu ada Hussein Al-Hallah sebelum itu ada Jalaluddin Rumi sebelum itu juga ada Sohabat ada Nabi cuma cara aplikasinya Siti Jenar melenceng jadi jangan katakan kalau kita kampus-kampus itu berdapat Siti Jenar itu malah goblok menang Siti Jenar itu bisa anot nah teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus ketika Yesus misalnya secara lahir dicincang dimutilasi diapakan oleh orang Yahudi sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan kembali ke Tuhan Bapak Nacoro Kristen Nacoro Islam membalik ini pengheran antikan itu iya itu ya tidak ada masalah karena kaketannya dia tidak dicincang tidak dibu gitu antikan iya tentu menurut Islam yang dibulu Yudas atau siapa itu yang masuk tapi sama sebetulnya teori sama kalaupun iya tidak ada masalah oke kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Yudas sekarang yang Zakaria dan Yah Zakaria itu dicincang setul orang Yahudi matinya dimutilasi tapi dia tidak apa-apa karena ketika beliau dicincang rohnya sudah di ambil ini rumah itu nanti maksudnya ini kalau mati itu tidak problem ini kalau ini berjaman paham kaitan Lailah ini semuanya sama kaitan sama Lailah ini nanti ujungnya sama dengan Lailah Lailah begitu seterusnya misalnya Yahya kalian cintin Zakaria ketika Tuhan ditanya jadi ini alam Allah itu tidak ditanya ya Allah Yahya dan Zakaria itu kan haba pilihan engkau ketika dicincang jangan biarkan ini Yahya Zakaria dicincang aku itu ragu dari panggir sederu ini dicincang jasa itu tidak jadi ini rakyasa Begitu juga yang tafsir Tafsir Taman lihat Wamaryama Sayyidah Maryam yang istrinya Fir'an itu kan dia iman sama Nabi Musa Asia Asia Imrohati Fir'an Asia Imrohati Fir'an itu kan dihukum dihukum Fir'an ketika mau ditumpahin batu besar itu Allah ketika di pengiran Ya Malek Al-Mu'ti cepat ambil rohnya sebelum dihunjami batu besar terus rohnya diambil sebab itu dalam hukum Tuhan Tuhan itu tidak merasa bahwa Tuhan membiarkan Asia membiarkan Hamzah membiarkan Yahya membiarkan Zakaria dalam hukum Tuhan semua orang ini roh-roh terhormat akhirnya yang anggot teori ini yang menyingkang malah goblok yang gabus gongbok ini jangan yang anggot teori ini malah berbalik yang goblok yang menyingkang apa ini ya ini kita posisi sampai menyiaskan saja orang dibiuh di sayat-sayat tidak terosot kalau anak ruhnya benar-benar terdabut terpisah kerasannya ini kemudian roh ini kemana roh itu sudah menyatu dengan kalimat tawqid mesti roh itu bersaksi alam roh ketika Allah tanya alas tu biroh bikum mesti kalau balah mesti mereka jawabnya balah karena alam roh tentu lebih mudah bersaksi akan keberhadiran dan keeksistensi Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala paham ini sangat penting nah ketika kalimat tawqid sudah menyatu kayak begini itu mesti kalimat tawqid mesti langsung untuk suara itu maksud nabi mustaikinan biha kolbu mukhlison biha kolbu arti itu kolbu kan gak bisa memartikan jantung atau liver kayak teori modern sekarang misalnya kolbun itu apa dari kiai kolbun itu jantung anak menurut bedo ke liver lanak liver pokab di dunia itu akal-akal ini maksud apa paham bahasa kolbun fikrun aklun itu sesuatu yang misteri lah roh ini kemudian dengan kalimat tawqid tidak menyatu disebut mukhlison biha kolbu ada tiket kemurnian hubungan roh dengan kalimat tawqid lah kalau begitu pasti tidak koral jana karena tidak mungkin kalimat tawqid kalau di nerah di nerah ini masalah hakikat uang tidak tahu petualangan hakikat sering bingung bakas duit bayar kredit hutang jatuh tempur orang mikir itu mikir du du berb yang 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 bingung di kemudian di kemudian beri